Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 16 Kita akan membuat jurnal, menyelesaikan jurnal yang merupakan tugas akhir dari bab 1 Nah ini dia, kita terjemahkan Dalam jurnal, masing-masing dari kita akan menuliskan masing-masing refleksinya dalam proses belajar-mengajar Kita akan menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia Jadi boleh Bahasa Inggris, boleh Bahasa Indonesia Nah jurnalnya pertanyaannya seperti ini Apa yang telah kita pelajari? Saya baru saja mempelajari Nah, dalam pelajaran kali ini kita telah mempelajari bagaimana menggunakan ungkapan selamat Mengucapkan selamat kepada orang lain Itu satu Yang kedua, bagaimana cara menyatakan harapan dan doa untuk orang lain Tentunya untuk keberhasilan orang lain Nah, itu dua pelajaran yang kita pelajari Dengan, kalau ucapan selamat Kita menggunakan kata-kata congratulate Kalau doa, kita menggunakan kata-kata hope dan wish Nah, begitu juga ada lagi satu lagi beberapa ya Nah, I hope ya Dan begitu juga kita telah belajar Bagaimana menghargai dengan menghargai perbuatan orang lain Dengan melakukan pujian Membuat pujian kepada orang tersebut Nah, itu dia Itu yang pertama Nah, yang kedua Aktivitas yang paling disukai Yang paling disukai Itu tergantung dari bagaimana kamu belajar Kalau menurut saya Mungkin pelajarannya adalah Mengucapkan ini ya Mengucapkan pelajaran dalam Bagaimana pronunciation Pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris Dalam masing-masing kegiatan Nah, yang ketiga Nah, ketiga Kita lihat tugas yang ketiga Atau pertanyaan yang ketiga Nah, aktivitas yang paling susah Ya Aktivitas yang saya temukan Paling sulit adalah Nah, itu ter Ini terjemahannya ya Nah, bagaimana yang paling sulit Nah, kalau menurut saya yang terakhir ini Kegiatan terakhir Kita harus membuat Bagaimana menyampaikan Dalam bahasa Inggris Seperti Tugas situasi yang keempat ini ya Memuji Dan juga Berterima kasih Nah, kegiatan yang terakhir ini Seperti ini Dayu memuji Lagunya Dan juga Dia berharap Akan memperoleh Aplaus atau Pujian dalam Penampilannya nanti Nah, kegiatan ini Menurut saya Yang paling susah Ya, karena kita harus membuat Pertama Kita harus buat Kita terjemahkan ini dulu Ya Nah, si-masing ini Dalam bahasa Indonesia Setelah itu Barulah kita Tentukan Kata-katanya Mana Ucapan Bagaimana Ucapan yang di sini Nah Ucapannya bagaimana Dalam bahasa Indonesia Setelah kita Mengetahui Bagaimana Ucapannya Dalam bahasa Indonesia Barulah kita Terjemahkan Ke Bahasa Inggris Nah, barangkali Ini yang Paling susah Yang terakhir Nah Apa yang Harus saya lakukan Untuk menjadi Lebih baik Ya Untuk menjadi Lebih baik Nah Apa yang kita lakukan Seperti biasa Bahasa Inggris ini Adalah bahasa Praktek Atau Bukan Tidak bisa dihafal Tetapi Harus dipraktekkan Banyak Menterjemahkan Dan Banyak Belajar Mempraktekkan Dengan teman Nah Barangkali itu Yang harus kita lakukan Agar Dalam pelajaran Membuat Dalam bahasa Inggris ini Kita tentu Harus banyak praktek Bagaimana Memuji Memberikan Ucapan Selamat Bagaimana Juga Bagaimana Menyatakan Harapan Dan doa Terhadap Orang tersebut Nah Itu yang Harus kita lakukan Dan Dilakukan Dalam Sehari-hari Ya Dipraktekan Dengan teman Sekelas Atau Orang Yang lebih Dewasa Yang bisa Atau yang Mengerti Berbahasa Inggris Barangkali itu Untuk halaman Enam kali ini Sebagai jurnal Kita Sebagai akhir Dari Bab 1 Ini akhirnya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan like Videonya Sampaikan kepada Teman-teman Tentang Channel ini Biar Kalian bisa Belajar bersama Dan memperoleh Nilai yang bagus Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.